assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat pemasangan dari tralis dari terminal terakhir dari tangga buta pertama berhubung pipa untuk pegangan terlalu panjang saya garis saya potong agar ketemu dengan tralis dari terminal paling atas kebetulan pipa ini yakni pipa satu-in sedangkan untuk piang penahan atau penguncinya saya memakai stahl atau hulu tiga-tiga setelah dari dipotong itu selanjutnya dari pipa satu-in itu saya las pada stahl atau hulu tiga-tiga karena pegangan pipa dari tangga putar masih belum ketemu ini ujung dengan permukaan tralis balkonnya saya pipanya saya potong agar rata dan fat dengan style tiga-tikanya juga saya tambahin las posisi pada jari-jarinya karena setelan awal hanya saya titik-titik saja jadi agar konstruksi pada kakinya kencang dan kuat saya tambahin las juga untuk penutup dari pipa tiga-in untuk pegangan tangga putar dan tangga putar sudah saya buatkan tutup saya las agar pipa dari atas tampilannya rata agar pipa tampilannya dari atas rapi selamat menikmati selamat menikmati berhubung dari penutup pipa tiga-innya sedikit lebih besar atau sedikit lebih panjang pada kelebihannya saya potong saya haluskan rata dengan pipa agar pipa tampak dari bawah ke atas rata dan lurus selamat menikmati 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 diperlukan menggunaan hari ini selamat menikmati selamat menikmati by penuh tegas ribu jeruk bagian hanya 900 jadi pengelasan hanya pada titik-titik tertentu yang lain agar konstruksi dari kakinya kuat dan kencang sengaja saya baut sengaja saya kunci memakai baut berjaringan itu sudah lebih dari cukup sudah kuat dan kencang juga untuk sisi atas pada penutup tipe A3N nya saya kasih lebih saya kunci memakai siku tiga-tiga di kanan dan kirinya saya lubangi terus saya kunci memakai baut berjaringan itu sudah kuat itu sudah kokoh lebih dari cukup setelah semua kunci konstruksi saya las setelah semua konstruksi saya baut memakai baut berjaringan agar tampilan dari sisa-sisa las agar tampilan dari sisa-sisa krak yang menempel pada sisa-sisa las saya gerindah saya haluskan agar nanti pada saat proses selanjutnya yakni pentempulan lebih gampang dan lebih mudah juga untuk kakinya saya gerindah dan saya haluskan juga untuk pipa pegangan ke ujung atau ke atas juga saya gerindah agar jika kita mau naik atau turun pegangan tangganya akan halus dan rata juga pada saat pentempulan lebih gampang karena sisa-sisa las sudah di gerindah sudah halus alhamdulillah semua sudah saya gerindah proses selanjutnya yakni agar sisa-sisa dari penggerindahan itu bisa halus dan rata juga sengaja saya dempul sedikit agar tampilannya lebih rata tampilannya lebih halus sekiranya kurang rapi saya dempul agar nanti tampilannya rata agar tampilannya nanti halus pada saat melakukan penempulan sengaja untuk pengerasnya agak-agak saya beri banyak agar cepat kering agar proses selanjutnya lebih gampang karena dia mudah kering dan cepat dan dari pekerjaan akan lebih efektif dan efisien alhamdulillah semuanya sudah saya dempul sudah saya gerindah proses selanjutnya yakni menghaluskan dari sisa-sisa dempulan menghaluskannya memakai gerindahan plas agar pada saat melakukan pengerindaan hanya permukaannya saja hanya sisa-sisa dempul yang kurang rapi yang saya haluskan jadi tidak semua dempul saya hilangkan hanya permukaannya saja itu sudah lebih dari cukup itu sudah rata dan rapi juga untuk pegangan tangganya saya gerindah dan untuk pipa 3N yang sudah saya kasih tutup saya gerindah pada saat sisi atas mungkin ada sisa-sisa kerak atau sisa-sisa kurusi juga saya gerindah agar pada saat melakukan pengecatan nanti hasilnya rapi pada saat melakukan pengecatan nanti hasilnya akan bagus karena semua kerak dan kotoran sudah saya haluskan semudah saya gerindah semua sudah halus proses selanjutnya yakni memilih dan memilah dari sisa-sisa penggerindaan yang belum saya cat saya pilih kebetulan cat yang saya pakai adalah avian warnanya hitam dok sengaja pada saat melakukan pengecatan ini hanya saya kuas karena hanya titik-titik tertentu hanya tempat-tempat yang kena sisa-selas yang saya cat pada saat melakukan pengecatan sengaja saya lakukan dua kali pertama hanya permukaannya saja sengaja saya encerkan juga nanti selanjutnya dicat lagi juga untuk pegangan pada sisi sebelah kiri juga saya cat agar tampilan dari istilahnya tralis atau balkon dari terminal tangga putar ini tampilannya bagus agar tampilan dari tralis dari terminal tangga putar ini tampilannya rapi sengaja hanya saya puas sedikit-sedikit saja hanya titik-titik tertentu saja yang saya cat juga baut-baut dari baut-baut dari bajaringan saya cat sedikit agar dia tidak mudah korusi karena kebetulan ini di lantai dua tidak mudah karatan dan korusi saya cat baut-baut bajaringannya alhamdulillah terminal untuk lantai atas pada tangga putar sudah jadi sudah siap selamat menikmati turun pun sudah nyaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.